Intro Kesbang Pol Kota Bandung gelar rapat koordinasi dan pemantapan aparatur dalam pembangunan, keterpaduan dan sinergitas untuk menjaga kondisivitas wilayah di Kota Bandung. Acara dihadiri ASN, Tingkat Wilayah, Penjabat Pemkot Bandung, Forum RW, serta TNI PORI. Acara digelar di Hotel Australia Kota Bandung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Hikmat Kinanjar mengatakan dengan digelarnya kegiatan kondisivitas wilayah Kota Bandung, yaitu untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik, hingga dapat dievaluasi terus menerus. Ia berharap Bandung tetap kondisiv yang harus dijaga di pelihara, tertib dan nyaman. Ini sudah beberapa kali di dalam Kesbang Pol menggelar kegiatannya di tahun 2018 ini. Kira-kira ini evaluasinya sampai sejauh mana? Ya, pertama bahwa kita itu harus selalu mengingatkan kepada semua lini, semua sekolah akan kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapat ini dan itu harus kita pelihara. Termasuk juga situasi kamtiban, kondisivitas Kota Bandung yang sudah baik ini terus harus kita ingatkan. Seperti halnya, ketika ada sesuatu yang sudah bagus harus kita pertahankan, termasuk di dalamnya adalah kondisivitas. Pada saat pilkada serentak saja 2018 yang lalu, tingkat partisipasi warga meningkat menjadi 76 persen. Dan ini sangat luar biasa. Artinya keterlibatan seluruh lini, seluruh stakeholder berpartisipasi dalam seluruh kegiatan itu. Nah, ini penting bagi kita. Oleh karena hari ini pun kami melakukan evaluasi kembali, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, dan harus terus-termenerus. Agar kita juga tidak lupa, di samping itu juga kita bisa saling bertukar informasi, sekaligus kita bersilaturahmi. Satu dengan yang lain, kemudian antara aparat dengan aparat tingkat kota, dengan aparat tingkat kegiatan, bisa saling bersineri satu dengan yang lain. Menyamakan persepsi dalam hal bagaimana menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Harapan Bapak sendiri? Harapan saya ke depan tentu saja, apa yang sudah kita raih di tahun 2017-2018 yang sedang berjalanin, kita menjaga Bandung tanpa kondusif. Perannya adalah dimulai dari diri kita, dimulai dari lingkuan kita, selanjutnya baru nanti kita lebih lawas lagi tentang kota Bandung. Dan kota Bandung adalah rumah kita bersama, yang harus kita jaga kebersamaannya, dan kita punya hak dan kewajiban yang sama sebuah kota Bandung. Rasa aman adalah modal utama, sebagaimana ditampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, kondusifitas adalah modal utama ketika kita bisa beraktifitas dan membangun kota Bandung.